4 gol buat Indonesia dari 4 kali penampilannya buat tim merah putih dan di gol pertama di Piala IMF 2022 Bung Duni menjawab percayaan dari Sintayong namanya Paso Yebis ya ini sepertinya rumput akhirnya bersahabat di Indonesia kita lihat 2 umpan yang sangat baik sekali dari seorang Asnawi dan bagaimana Paso menunjukkan ketenangan dia sebagai salah satu penyerang dengan ini sontaikan yang sangat baik sekali sangat cantik, sangat cantik luar biasa jauh lebih pendek dari Sintayong Paso sebuah umpan tarik yang baik sekali dan di ketimbang Jerman bayar Munson lawan FC Porto tahun 1987 tambah pajar asal agak sayur 24 tahun 7 bulan Indonesia adalah tim nah ketiga termudah yang ada di Piala IMF ini dan dibuktikan lagi-lagi sebuah gol dari seorang anak muda Indonesia ke anak muda lainnya Ramadan Samanta menjatatkan dirinya sebagai pencetak gol kelima untuk timnas Indonesia membuka ruang Indonesia untuk tentunya pertama kalinya mengantarkan Indonesia berprestasi yang berprestasi yang maksimal di Piala IMF ini dan umpan kepada Abimanyu Pugdoni iya bulusan Jakarta Football Academy dan langsung melanggu ke Royal European Football Academy saran Abimanyu yang dulunya memang tempat dijuluki sebagai water kid Indonesia membuktikan kenapa dia berhak mendapatkan jam bermain menit bermain karena satu kali passing yang sangat cantik sekali diri Spaso diselesaikan dengan tenang dengan klinis dengan sangat baik sekali iya Abimanyu pemain yang disebut-sebut sebagai pemain yang telah terbang